Dan ditambah sekarang, ketika BBM naik, dari pemerintah menaikkan dengan kompensi 32 persen, itu pun kita pun tidak bisa menaikkan sesuai dengan keinginan kita. Aptri Indo Pusat telah mengajukan kenaikan 25 persen kepada para pengguna jasa anggutan, ternyata mereka kebanyakan menolak, dan hampir rata-rata cuma memberikan kenaikan 8 persen. Sejak ASDP, sosialisasi akan adanya kenaikan itu kemarin, dari awal Aptri Indo menolak. Menolak? Menolak, iya. Kemudian kemarin tetap diputuskan, ada kenaikan. Artinya kan kita sebagai Aptri Indo harus bisa juga mengajukan keberatan. Kita pun akan mengajukan keberatan melalui jalur yang resmi lah. Mungkin melalui YLKI, atau cara-cara lain, yang agar bisa dipertimbangkan kenaikan itu. Karena ini menambah beban bagi Aptri Indo juga. Intinya, dengan kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini, serta ditambah lagi kenaikan harga ongkos penyeberangan, kami dari Aptri Indo mengharapkan bantuan dari pemerintah agar kami diberikan jalan juga, atau dibuatkan jalan untuk bisa menyesuaikan tarif sehingga bisa menutupin inflasi kami, dan bisa menutupin biaya operasional kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Duga Siti, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Pak Belangkut. Dalam kali ini, predikasi tentunya yang sangat hot-hotnya. Baru, semalam jam kosong-kosong, naik harga tiket penyeberangan. Penyeberangan yang sangat sibuk di Asia. Penyeberangan yang menghubungkan 20 besar. Pulau Sumatera dan Jawa. Agar tidak penasaran, langsung saja kita akan kupas-kuntas efek domino daripada kenaikan BBM, tentunya yang dirasakan oleh Aptri Indo. Langsung saja, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Belangkut. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Karena baru pertama kali podcast di Lugas TV, bisa dikenalkan kepada sahabat Lugas TV. Silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, salam sejahtera. Semoga kita sehat semuanya. Perkenalkan, saya Sugianto ST. Merupakan pengurus dari DPD Aptrindo Banten, bagian angkutan domestik dan kontainer. Alhamdulillah, sore ini kita diundang oleh Lugas TV untuk mengupas tuntas efek domino dari kenaikan BBM di Indonesia ini. Dan dampak bagi pengusaha truk di Indonesia. Demikian, Pak Belangkut. Terima kasih, Pak Sugianto. Pak Sugianto, karena waktu, durasi kita terbatas. Langsung saja, Pak Belangkut mulai pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan secara singkat apa itu Aptrindo dan kapan terbentuk di Banten saat ini sudah beranggotakan berapa? Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Belangkut, atas waktu yang diberikan kepada saya. Aptrindo, intinya Aptrindo itu berdiri di Indonesia dulu ya, tanggal 14 Agustus 2014. Dan di Banten sendiri berdiri tahun 2015. 2015? Ya, untuk saat ini anggota Aptrindo itu terdiri dari 100 anggota, sekitar 2.000 armadah di bawah asosiasi Aptrindo. Aptrindo sendiri berdiri mandiri tanpa pilihasi dengan organisasi ataupun institusi lainnya, Pak. Jadi kita ini merupakan nirlabak, bukan untuk mencari keuntungan. Tapi kita berjang untuk kemaslahan pengusaha truk Indonesia. Oke. 2.000 armadah yang merasakan cengep-cengep kalau bahasa orang alamnya. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Asosiasi pengusaha truk Indonesia yang langsung terdampak berat kenaikan BBM. Seperti apa juridikan pengusaha-pengusaha truk ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, sahabat Lugas ini. Baik, sahabat Lugas yang kami hormati. Sejak 2018, itu tidak ada kenaikan BBM. Untuk anggutan sendiri tidak ada kenaikan tarif. Karena yang mempengaruhi kenaikan tarif itu pada umumnya digambarkan sama pengusaha-pengusahaan lain itu karena kenaikan BBM. Padahal kita mengalami penurunan pendapatan biaya operasional naik itu gara-gara inflasi dan kenaikan harga spare part sebelumnya 3 tahun kebelakang. Itu pun tidak ada perubahan harga tarif yang kita berikan ke pelanggan kita. Kemudian ditambah sekarang ketika BBM naik dari pemerintah menaikan dengan kompensi 32 persen, itu pun kita pun tidak bisa menaikan sesuai dengan keinginan kita. Aptrindo Pusat telah mengajukan kenaikan 25 persen kepada para pengguna jasa anggutan, ternyata mereka kebanyakan menolak. Dan hampir rata-rata cuma memberikan kenaikan 8 persen yang itu hanya untuk menutupin biaya solar sendiri. Sedangkan biaya kenaikan sofit, inflasi, kenaikan spare part, harga ban, itu harus ditanggung oleh pengusaha yang dibawa asasi Aptrindo. Singkatnya, sudah kena dampak inflasi, terasa sekali dihantem lagi dengan BBM. Naik, terus tetap mengajukan kenaikan juga tidak bisa untuk ongkos kepada yang punya barang. Ini yang dia saat-saat ini? Iya. Kenaikan hanya untuk mengganti biaya solar yang terpakai. Begitu? Iya. Nah ini Pak, pertanyaannya. Bukankah, kalau Pak Blankon lihat ini, begitu BBM naik malam, kapan sajalah kalau pas naik? Itu sopir angkot itu Pak, pagi-pagi. Anak sekolah bayar, eh naik dong. Ibu-ibu mama ke pasar, eh naik dong, bayar. Kan begitu? Nah. Terus, publik berpikir kan, kalau BBM naik, tinggal naikin aja ongkos matanya. Tidak akan seperti itu? Bisa dijelaskan Pak? Tidak semudah itu Pak Blankon ya. Nah sama dijelaskan Pak, di mana letak sulitnya? Kesulitan kita itu, yang kita hadapin itu adalah perusahaan-perusahaan industri. Mereka juga memperhitungkan harga operasional mereka, dan harga jual mereka juga. Ketika kita mengajukan kenaikan harga tarif, mereka pun akan memperhitungkan biaya kos mereka juga. Jadi, tidak bisa kos to kos. Jadi, mereka pun memberi kompensasi, ya sebatas penggantian solar saja dulu, gitu. Nah, masalah inflasi, masalah kenaikan spare part, mereka tidak memperhatikan ke sana. Tidak memperhatikan ke sana, tapi benar dirasakan sangat. Benar. Oke. Selaku pengusaha terop, apa peran asosiasi yang dirasakan? Ya, kita sebagai asosiasi, pengennya kita itu bisa bersatu ya. Kemudian meminta pemerintah mengontrol untuk tarif khususnya. Sehingga ketika terjadinya kenaikan BBM ini, pemerintah berperan penting juga untuk membantu pengusaha-pengusaha yang memakai jasa truk untuk bisa membalanskan. Sehingga satu pihak tidak dirugikan, gitu. Kalau sampai saat sekarang, pemerintah ketika melempar bola, mereka lepas, gitu kan. Yang berjuang kita sendiri, ini gitu. Jadi, ya, beban itu di kita sekarang, Pak Blankon. Harusnya pemerintah dalam mengambil gebeja kali ini harus memberikan semua anak. Kalau anak, anak, anggap ya. Iya. Semua anak dipikirkan, jangan sampai ada yang terlugikan. Betul. Begitu kurang lebih? Betul, itu yang diharapkan. Oke, Pak. Bisa diceritakan, Pak, kondisi atrindu di saat pandemi COVID-19, Pak? Di saat pandemi COVID-19 kemarin hampir 30 persen angkutan sepih turun. Karena ini berdampak juga, pemakai jasa pun juga turun. Sehingga otomatis kita pun hampir setengah pinggisan juga, gitu. Setengah pinggisan juga? Iya. Artinya itu memang kalau soal COVID-19 semua berdampak. Terus, Pak, Organda dan Atrindo bedanya di mana? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, kalau Organda itu kebanyakan mereka membawahin public transport. Jadi, mitra atau klien mereka itu kebanyakan public lah, masyarakat umum. Masyarakat umum. Iya, seperti mereka menangani si bus atau angkot gitu, Organda. Kalau Atrindo sendiri, kebanyakan itu kan klien atau mitra usahanya itu atau konsumennya itu merupakan industri-industri atau dari pelabuhan-pelabuhan. Pabrik-pabrik? Pabrik-pabrik, betul. Oke, Pak Bangkon, ada percayaan dari publik nih. Iya. Dari, mengatakan ada niatan pemerintah akan jero kodol untuk 2023. Tentunya dengan naiknya tarif ini dan BBR ini. Apa yang dilakukan di internal April? Ini pertanyaan dari publik. Kita akan dijawab sedikit, Pak. Oke, ini pertanyaan dari langsung nih, dari ini kan live. Bisa dijelaskan, Pak. Ya, kalaupun pemerintah menetapkan zero odol, pemerintah pun harus mengimbangin kenaikan tarif. Sehingga kami itu jangan menjadi jatuh lagi gitu. Ya, karena dengan zero odol artinya kita memenuhi kapasitas muatan itu sesuai dengan odol. Artinya, sedangkan kita sekarang itu kebanyakan harga jual kita ke klien atau mitra itu berdasarkan berat. Jadi, jika berat itu dibatasin, artinya pemerintah harus membantu menaikkan harga tarif sebagai kompensasinya. Itu supaya kita juga sama-sama bisa hidup gitu, Pak Belangkon. Artinya, aduh, 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 iya, Pak. Inflansi, dampak, masih diem aja di jalanin. Timpah, BBM, ini yang dirasakan. Nanti odol akan turun. Iya. Kena lagi? Kena lagi. Tadi malam kena di penjelaskan. Oke, nanti perangkat berikut, Pak. Organda dan Artrindo bedanya, dimana sudah dijelaskan. Nah, melangkah ke pertanyaan berikutnya. Naiknya 11 persen tarif penyeberangan Merah Bakuni. Apa pendapat dari Artrindo? Ya, kebetulan Bapak juga kemarin saya ngeliput ada rapat sosialisasi dari BPCD di gedung ASDP Merah, kan ya? Betul. Di situ Bapak sendiri yang kayaknya kurang sependapat dengan kenaikan yang belum nerimalah kurang lebih. Betul. Bisa dijelaskan ke sahabat dukasi, Pak? Sejak ASDP sosialisasi akan adanya kenaikan itu kemarin, dari awal Artrindo menolak. Menolak? Menolak, iya. Kemudian kemarin tetap diputuskan ada kenaikan. Artinya kan kita sebagai Artrindo harus bisa juga mengajukan keberatan. Kita pun akan mengajukan keberatan melalui jalur yang resmi lah. Mungkin melalui YLKI atau cara-cara lain yang agar bisa dipertimbangkan kenaikan itu. Karena ini menambah beban bagi Artrindo juga. Kenaikan 17 persen. Tidak setuju. Tidak, sangat setuju. Kalau bisa tidak naik. Yang disosialisasi-sosialisasi kan dari BPTD. Betul. Di sisi lain. Pas tak perusahaan pelayaran kemarin tidak hadir. Bapak lihat sama saya kan? Iya, betul. Kalau menurut pengusaha-pengusaha pelayaran, sepertinya kenaikan ini masih kurang. Buat yang tadi pentingnya pemerintah mengambil kebijakan tadi, bisa balance semuanya ya? Iya, balance. Memang tidak semudah meletan ya? Betul, betul. Jadi ini memang PR pemerintah ini? Betul, betul. Terang lebih begitu, Pak? Harapan besar kita kepada pemerintah bisa membantu semua pihak. Artinya... Semua pihak? Jika memang yang butuh dinaikkan, dinaikkan, tapi wajar. Sementara yang kena naikkan dampak, dinaikin. Iya, iya, iya. Wah, ini sangat-sangat, memang sangat iya ya. Iya. Budenya balance tadi ya? Betul. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Lalu, Aptrindo, apa pesan dan harapan kepada pemerintah? Iya, kita sebagai masyarakat, artinya pelaksana aturan pemerintah, minta pemerintah melakukan seadil-adilnya mengambil keputusan itu, mempertimbangkan semua pihak. Jangan sampai rakyat bawah pun masih terkena dampak ini lebih parah, gitu. Iya. Gitu. Kita pengen pemerintah bisa memberikan subsidi silang lah. Subsidi silang? Iya. Jadi bagi pursan kayak Aptrindo yang terdampak lebih jauh ini, gimana caranya bisa dibantu, gitu loh, sisi pemerintah. Iya. Oke. Win-win solution. Kebijakan yang bisa mengayomi semua pihak. Betul. Kurang lebih begitu. Betul. Betul. Terakhir closing statement, Gara. Terima kasih. Intinya, dengan kebijakan pemerintah menaikan BBM ini, serta ditambah lagi kenaikan harga ongkos penyeberangan, kami dari Aptrindo mengharapkan bantuan dari pemerintah agar kami diberikan jalan juga, atau dibuatkan jalan untuk bisa menyesuaikan tarif, sehingga bisa menutupin inflasi kami, dan bisa menutupin biaya operasional kami. Demikian, Pak Belang. Ya. Terima kasih, Pak. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar sana-sana perbincangan dengan narasumber kita sore ini. Semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Di sini, Pak Belang menangkap berapa benang merah. BBM naik bagaikan analoginya yang sudah saya bilang waktu itu. Seperti kartu domino yang disusun, satu dirobohkan, semua akan diroboh berdampak kemana-mana. Di sini, pentingnya pemerintah mengambil kebijakan yang bisa balance atau tidak merugikan pihak manapun, apalagi rakyat kecil tentunya. Walaupun ini tidak semudah membalikkan tangan. Win-win solution artinya, keputusan yang bisa dirasakan, baik oleh semua lapisan masyarakat. Memang tidak mudah seperti membalikkan tangan. Naiknya BBM, kalau memang menjadi keharusan, yang penting, jangan pernah menjadi buah simarakama. Kalau dimakan, Bapak mati, tidak dimakan, Ibu mati. Sampai jumpa di session berikutnya. terima kasih. Terima kasih.